Intro Kembali lagi di Islam Itu Indah dan langsung yuk kita membacakan pertanyaan yang udah masuk ke media sosial kita nih ya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz, suami saya tuh semenjak bangkrut jadi sering murung menyendiri. Saya suka gak tegang liatnya, kasian dia kayak terpukul gitu mentalnya. Sebagai istri saya harus gimana biar suami saya bisa bangkit dan semangat lagi kayak sebelum bangkrut dulu. Nah ini biar pandangannya dari pandangan seorang wanita gimana nih Ustadz? Ya benar ya, namanya emak-emak ya. Udah mulai panik-panik ajaib ya kan ngeliat suaminya bangkrut, aduh gue tuh makan apa. Padahal semua rejeki kalau kita kepada ilmu tawhid adalah kepada Allah SWT kita serahkan. Tetap sih pakai usaha. Nah masalahnya gimana cara kita seorang istri untuk memberikan semangat kepada suami biar dia tuh gak yang namanya menyeh-menyeh, sedih, murung, galau sih oke lah ya. Galau-galau gundah gimana gitu guys oke. Tapi jangan berkepanjangan. Karena apa? Sedih tuh tidak abadi. Bahagia tuh tidak abadi, semuanya adalah abadi adalah Allah SWT. Yang pertama semangatin dia. Lagi-lagi kita sebagai seorang istri, sebagai partner, sebagai pasangan kan tadi dibilang. Jadi namanya kita sebagai pasangan harus jadi kuruta ayun. Menjadi pandangan matanya, menyejukkan. Jangan cuma senang aja bisanya hidup bareng. Tapi dalam susah pun. Dan kita juga ingat dong dengan suatu doa pemirsa ya. Diingatkan lagi nih saya juga mengingatkan kembali ya. Mohon maaf guru-guru. Ingat gak waktu kita dulu ijab kubul, doanya apa? Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam kesenangan. Semoga berkah juga dalam kesulitan. Karena dulu kita didoain semua seluruh para yang hadirin yang hadir ya kan. Hadirin hadirot lah gitu ya. Berserta malaikat-malaikat. Bersama malaikat dan semuanya. Insya Allah berkah dalam kesulitan, berkah dalam kebaikan, tetap berkah. Kemarin gak bangkrut, sekarang bangkrut udah. Semangat, kenapa? Bangkrut kan cuma sekedar hitungan harta. Kesehatan gak dihitung. Anak-anak yang cantik-cantik dan juga yang namanya ganteng-ganteng soal-soal yang gak dihitung tuh. Ya kan bangkrut itu cuma sekedar nama bisa kita bangkit lagi. Jangan putus asa. La tay asumirohila. Jangan putus asa dirahmat Allah. Allah tuh maha kaya. Dalam salah satu hadis nyatakan apa? Yang namanya tangan kanan Allah artinya apa? Kekuasaan Allah, kekayaan Allah malahun sangat penuh. Lah tagi duha tidak pernah berkurang. Walau nafakotan walaupun diberanjakan. Sejak cintakan langit dan bumi, Allah berikan belanjanya kepada kita. Apakah pernah berkurang? Gak pernah berkurang kekayaan Allah. Kita mikirnya pakai otak kita sih otak manusia. Jadi kurang aja. Pikirkan bahwa Allah maha besar. Allah maha besar kekayaan sangat besar. Aku minta sama Allah. Gitu. Kalau minta sama bos, ya bos juga bisa bangkrut. Usahanya bisa bangkrut. Ya minta sama Allah. Insya Allah gak ada yang bangkrut. Jadi semangatin. Jangan putus asa. Ingat Allah udah kasih kita doa. Kita berkah dalam kebaikan. Berkah dalam kesulitan. Wajah maha abayna koma fiwari. Semoga kita selalu terkumpulkan. Dalam kebaikan selalu. Gak cuman jadi pengantin baru doang baiknya. Pengantin baru baik. Pengantin bau juga baik. Masya Allah. Pengantin lama. Begitu.